Ya kalau misalnya kita masih bernapas begini ya pasti berkesenian terus. Apapun gitu ya. Itu rahasianya apa bang? Buat konsistensi itu semua. Kalau dari lo sendiri. Waduh apa ya. Karena mungkin panggilan. Kayak gini aja, Bil. Kita mulai sesuatu itu kan harus dengan suka. Harus dengan bahagia. Harus dengan tenang. Dengan hal-hal yang kayak gitu lah. Itu salah satunya. Kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang tidak suka ngapain dilanjutin gitu. Itu jadi bakteri loh. Kita minum kopi itu karena suka. Kalau kepaksa jadinya berantakan. Berantakan. Tinggalin itu jadi bakteri loh. Kalau kita tetap paksa tuh. Entah bakteri ini. Bakteri apa itu. Segala macam. Jadilah munafikan sih. Aduh brad. Welcome back di R Corridor bareng gue Bilmuhdor. Hari ini kita di Bandung bareng Kang Arman. Eggmove. Nih. Lo udah ngacak-ngacak nih kota kayaknya Kang? Enggak juga sih. Cuman merespon. Merespon. Ini. Disini ada karya lo tadi ya kan? Ada tuh disitu tuh. Disitu, disini, di belakang. Ini kan sungai itu. Ada juga. Nggak tau tuh sekarang masih ada nggak taggingnya disitu. Masih ada nggak akhirnya tuh? Ada. Ada. Ada, masih masih ada. Apa banjir sekarang Jan Jan? Enggak. Aman deh. Banjirnya disana. Di bawah. Sampah-sampah dari sini kan. Sampah-sampah dari atas. Sini. Di kita kan lingkungannya nggak bagus. Lo pernah ngerespon itu nggak Kang? Wah pernah tuh. Gimana, gimana cerita ada Kang? Iya. Pernah waktu banjir di Dayokolot. Iya. Di Dayokolot. Pernah aku bikin karya tentang banjir. Waktu pameran di Selasar. Aku bikin stensil. Gede banget. Lumayan. Tentang banjir. Apa yang lo ceritain? Coba dong. Kasih gue visualisasi dengan cerita lo Kang. Gila nggak tuh. Jadi. Gambarnya gambar orang. Terus mukanya diganti pake kamera. Ada teks banjir. Dan di bajunya ada tulisan Orba. Orba apa nih? Orde baru. Oh. Salah. Gue nanya. Yang kayak gitu. Banyak sih. Apa sih penyebabnya? Kalau menurut lo sendiri. Impact dampak yang paling mengakibatkan hal itu terjadi. Tidak sinkronnya masyarakat dengan pemerintah. Tidak sinkron. Gimana? Masih kusut gitu. Tidak nyambung. Masih kusut. Mau di kesenian. Mau di kepemerintahan. Ya hubungan sosial lah. Hubungan sosial kita kan nggak nyambung. Masih. 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 Kejolimat gitu. Lalu. Antara. Kepemerintahan. Masyarakat. Gitu. Dan banyak elemen-elemen lainnya tetap. Belum. Belum bisa. Meskipun di benah-benah juga. itu terlalu ideal menurutku bisa tapi kan maksudnya di beberapa negara yang udah berkembang lebih maju bisa cuma tidak hari ini di kita tuh tidak hari ini karena kepentingannya lain di kita tuh lain banget gue mau nanya cuma takut ngopi dulu lah kan sama kalau gak hormat nih baru mulai gue udah umat menonton tapi ada perubahan dong? ada, kalau perubahan tuh pasti tiap menit, tiap detik tuh perubahan ada pertanyaan ini perubahannya membaik atau memburuk? kalau perubahan itu kita tidak bisa tidak bisa ngejudge bahwa ini perubahan mundur atau baik enggak? itu perkembangan perkembangan tuh masih ada resiko-resikonya jadi enggak ada mustahil pikiran yang ideal tapi kita harus berpikir ideal tapi mustahil untuk menjadi ideal jadi mengejar sesuatu yang enggak nyata dong? realistis kita tuh harus realistis berat nih tapi tagging lo yang masih ada nih disini mungkin di bawah mungkin gitu karena di bawah agak lebih siapa orang yang mau ke situ? sekarang nah sekarang tuh yang di chat-chat kan di permukaan tadi kan lewat di jalan-jalan itu tuh baru clear-clear semua kan? banyak graffiti banyak poster banyak apa tuh di chat semua tapi enggak mungkin kalau ke dalamnya susah ya? jadi di kita kan masih ngomongin masalah permukaan jadi saat permukaan ditimpa ya kita masuk ke dalam aja masuk di dalam banyak suara itu enggak pernah tetap pasti adek api dalam skam tapi ini ini yang ini kan persisnya di pohon-pohon itu itu pohon itu lu nimpah ada pohon jangan ditimpa dong enggak itu justru justru setelah setelah ada gambar itu itu kan jadi jadi lo tuh bisa patuh di waktu tentang apa? kamu tadi kan ke daerah atas di sana tuh ada gedung gedung tinggi namanya demaj dan itu bermasalah dan bermasalah dan sekarang juga seperti monster kepake enggak bentuknya kayak paru-paru begitu pembangunannya udah enggak bagus oke terus efek lingkungannya juga enggak bagus pokoknya efeknya kemana-mana gitu nah bermasalah aku nulis di situ apa yang lu tulis di? maksudnya tentang jadi hotel demaj itu hasil perselingkuhan antara pemerintah dan penguasa dan pengusaha ya perselingkuhannya tuh jadilah begitu ada enggak ngomongin kalau kita ngomongin perselingkuhan ada enggak yang benar perselingkuhan? jadi anak haram ya anak haramnya tuh jadi gitu nah aku nulis di situ ada tekstnya di situ tuh besar oke tapi pintar kan dia tahu seniman kalau ada pohonnya dia sayang pohon waktu beberapa tahun yang lalu Jakarta kan lagi ngetrend begitu tembok-tembok ditumbuhi anti-graffiti itu kan yang ngerambat-ngerambat itu tembok-tembok itu kalau besi enggak bisa anti-graffiti besiwa sih ikat sih ikat total kok let pohon enggak dong? enggak lah pohon kita harus menyayangi dia hidup kok kayak gini gue mau nanya sebenarnya kan berarti kalau kita ngeliat nih graffiti walaupun kalau orang yang gak ngerti kan ngeliatnya ekstrim berandalan apa segala macem tanpa tanpa ada rules anggapannya bebas liar tapi dari yang lo ngomong gitu aja berarti kan ada kode-kode etik yang diikuti sebenarnya ada lah ada lah seberandal-berandalnya orang-orang atau teman-teman yang suka nge-graffiti dia enggak akan enggak akan nge-graffiti pohon nalurinya lain nalurinya lain nalurinya lain atau ngebunuh binatang itu pajar itu enggak mungkin itu bukan sediba biadab biadab ada 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 text yang menarik toko sastrawan kalau gak sastrawan di Bandung dia nyampe ada quote-nya gini orang yang paling biadab itu orang yang tidak apa yang tidak mengerti tentang seni kan keren kan keren ya tapi emang memanusiakan manusia dong seni itu oh enggak juga itu terlalu ideal realistis aja lah biadab tapi enggak dong tapi ada dong dikit-dikit maksudnya dia punya impact seni itu bagian bagian dari kehidupan kita sama halnya dengan makan sate dulu dengan pekerjaan-pekerjaan lain lah sama kayak makan sambil makan enak sikat ini di Bandung nikmat banget sih makanannya enak-enak udaranya adem karena lu baru kesini kalau baru kesini karena jadi turis ya iya kalau jadi turis itu begitu datang ke tempat atau kita misalnya ngomongin aduh enak ya di kampung begini iya karena lu posisi lu orang kota disitu coba lu hidup disitu sama aja lu betul tetangga selalu lebih hijau betul sama aja dengan dengan persoalan-persoalannya dengan kerumitan-kerumitannya seni juga sama begitu ada keindahan tapi ada kerumitan ada ada keindahan ya pegawai misalnya kan indah banget ketika misalnya dia dapet gaji indah banget kan tapi gak tau kerja sebulannya kayak gimana sama kita juga kan kalau misalnya orang berkarya karya apapun wah nikmat banget udah jadi yaudah bekerja lagi dia kan terus kang kalau tadi lo bilang problematis ya maksudnya ada kan gue pengen nanya dari mata lo sebagai seorang bandungers apa-apa ya orang yang tinggal di Bandung lahir di Bandung kang enggak kalau lahir saya di Garut di Bandung tuh dari tahun 93 yaudah kotokan lah disini iyalah udah KTP di Bandung di orang Bandung udah iya problematis problematis apa aja yang ada disini apa sih yang lo hadepin tiap hari kalau yang pasti itu masalah lingkungan udah pasti ya misalnya macet lah macet seperti politik dimana-mana gitu kan tapi sempet Bandung lebih macet dari Jakarta di weekend eh weekendnya ya Billy kesininya kalau kemarin hari Sabtu atau hari Minggu ke penginapan yang Billy tadi itu jangan harap udah bisa satu jam dua jam gue pikir maksudnya makanya kalau ke Bandung ya enaknya hari biasa aja hari-hari begini ya kayak kayak ini tuh sepi kan ya kalau misalnya hari weekend ya banyak banget tapi kalau masalah lo ngomongin masalah alam gue ngerasa masih dinget kok sehari ini karena Bandung punya gunung Jakarta punya laut karakternya beda oke Jakarta kan datar ya karena mungkin juga gue pendatang kan maksudnya datang ke sini sebagai jadi biasa tempat panas ke tempat dingin jadi berasa dingin ya makanya saya juga kalau misalnya ke Jakarta enak banget nongkrong di pantai karena kita gak punya pantai wah panas-panasan dan sebagainya karena kita sebagai turis disitu kalau orang di padang pasir bayangin surga surganya pasti dingin pakai AC betul kalau orang di kutub bayangin surga surganya di pantai lagi panas-panasan betul nah itu keseimbangan tuh itu jadi gak ada yang bener gak ada yang salah kayaknya gak ada jadi bukan masalah bener dan salah gitu jadi emang udah pitrahnya begitu menarik alamnya gimana terus tadi sampai kepotong tuh alamnya tuh iya oke ini dingin kalau menurut gue kalau menurut Arman sendiri dingin 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 tapi alamnya bukan artinya alamnya sehat bukan bukan karena kulturnya ini aja karena dataran tinggi itu kan terus kan kalau Bandung tuh lengkob istilah sungguh lengkob gitu pinggir-pinggirnya kan gunung jadi pantesan itu tuh yang tadi building in up tuh tinggi banget dataran tinggi banget sini ini unik ya kan kayak maksudnya anak atas turun ke bawah anak bawah turun ke atas naik ke atas sampai kayak rumah susun di Bandung ini iya kan kayak dago lembang ledeng gitu itu kan udah udah mulai atas udah mulai atas ini nah ini nih pinggir ini bawah buah batu yang kayak gitu udah bawah tapi secluded deh komunitasnya tuh komunitasnya tuh yes apa namanya kecil gitu ya kan bukan kecil karena ruang lingkob Bandung itu kecil kecil jadi komunikasi cepet sosialisasi tuh cepet apa efek itu ke sosial impactnya itu apa paskan apa ngaruhnya ke nah ini ngaruhnya nih ini kan salah satu kultur Bandung baru ditanya langsung dijawab ini yang jawabannya di salah satu salah satunya salah satunya nongkrong di Bandung tuh gitu nongkrong posisinya jangan jadi orang Bandung nongkrong waktu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu jalan daguah tuh ada loh orang-orang Jakarta hanya untuk begadang di jalan daguah itu ngapain ya begadang nongkrong begini tapi emang nikmat sih gue bisa bayangin sih ada apa biasa di Jakarta yang pengat tiba-tiba ke Bandung nih kayak ya Allah begitu emang begitu sama ketika misal orang Bandung yang sehari-harinya begini datang ke Jakarta wah wah cakep wah lampunya dong dan sebagainya sama ya itulah pitrah sih pitrah oke tapi culture Bandung nih something yang different ya kayak maksudnya gue ngeliat Bandung tuh identik dengan kafe ya orang nongkrong starling iya itu mungkin jadi daya tari ngaruh gak ke sini ya Kang apa ya setiap setiap ada hal-hal yang menjadi menjadi acuan disitu pasti pasti ada ya contohnya kafe atau apa selalu ada artnya disitu oh gitu art ini maksudnya di maksudnya tuh ada sentuhan seni ya itu salah satunya terus selalu ada clue bahwa art and kafe apa dan sebagainya sampai di namanya pun banyak kan menggunakan kata seni sebagai acuan iya secara tidak setelah itu kemajuan seni tapi kalau mau ngomongin kita narik nih agak ke belakang dikit ya banyak juga maksudnya tokoh-tokoh hebat di dunia seni rupa Indonesia yang domisilinya adalah orang-orang Bandung banyak 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 tokoh-tokoh nasional tokoh-tokoh seni nasional itu banyak dari seni rupa dari sastra dari teater pertunjukan musik dan sebagainya apa yang ngaruhin bisa sampai seperti itu maksudnya kalau kita ngomongin Jakarta Jakarta sebagai tempat market tempatlah jadi wajar untuk hal itu kita temukan di Jakarta kalau di Bandung apa yang dari gambaran lo apa sih yang bikin itu terjadi bisa suasana bisa bisa suasana bisa emang kultur mungkin sorry ya agak-agaknya rempet ke mungkin orang Sunda itu begitu karakternya itu nongkrong ketawa-ketawa ngobrol ngareng ngidul tapi serius juga kalau di Jakarta kan gitu karena iya kayak Bandung ini di tengah-tengah banget ya kayak Jakarta market misalkan kita ngomong Bali kalau mau ngomongin apa namanya alam keindahan Bali lah gitu tradisional tradisional culture gitu Bandung Jogja Jogja kota edukasi lah Bandung tuh ngepop banget ngepop ya ngepop aslinya ngepop makanya street art juga tumbuh subur kayak kan disini kalau street art kayaknya hampir rata di tiap daerah Jakarta Bandung apalagi sekarang ke daerah-daerah ke apa tarol misalnya kalau Bandung kaki-kakinya itu ada Semedang Garut Tasik Cianyu banyak suka bumi banyak itu street art yang aktif di jalan gitu benar-benar iya di daerah di daerahnya tuh jalan dan populer banget dan seru menurut saya itu menarik menarik cerita di gedung maksudnya menarik tuh oh ternyata gitu dunia dunia seni framenya tuh udah udah buka belajar seni itu udah tidak baku bahwa melukis dengan konvensional ya di atas kanvas terus sekarang kan galeri graffiti itu gede banget kotak tuh galerinya iya 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 tapi ini apa karya lo doang Kang banyak atau temen-temen juga banyak temen-temen banyak maksudnya jadi pohon ya pas kebetulan aja mungkin karya saya karena kalau gak jadi pohon jadi warna putih kan putih ya dicuret-curet lagi gitu dicuret-curet lagi ini waktu disini juga kuatnya berapa hari itu berapa hari biasanya karya ya seminggu lah keren seminggu udah keren kecuali kalau udah masuk ke akar kecuali kalau misalnya masuk-masuk ke ini kalau di kota agak sulit biasanya berapa banyak persentase lo banyakan di akarnya apa mendingan di di covernya di tengah kotanya atau mending ngelusokan balance kayaknya sama aja sebetulnya aku tuh udah tidak mempersalahkan itu sekarang tuh beberapa tahun yang lalu sampai sekarang tuh aku udah tidak tidak lagi mempersalahkan mempermasalahkan bahwa saya adalah street art saya adalah seniman aku udah bodo amat tapi kan kalau maksudnya dibilang masalah ya lo mau menyuarakan suara lo kan kan yang lo mau sampaikan adalah pesannya kan kan ada perbedaan antara lo taruh di belusukan sama lo taruh di tengah jalan kang ada sensasinya beda-beda jadi sensasinya beda antara misalnya di kota dan di kampung misalnya di taruh misalnya di gang atau di ya di kampung lah ya di kampung kan yang nonton orang-orang kampung gitu kan dengan dengan cara berpikirnya jadi kota ya orang-orang kota dengan cara berpikirnya jadi emang beda jadi makanya balance di arah-ara itu juga sensasinya beda sensasinya beda jadi masing-masing tempat itu masing-masing lokasi itu punya sensasi beda-beda jadi gak enakan di kota atau enakan di kampung enggak gitu kayak makan gado-gado sama asinan jadi uyah garam iya cuman beda atau sate juga kang toh pada akhirnya misalnya di kota ngomongin masalah manusia di apa di kampung juga ngomongin masalah manusia cuman problemnya kan beda kalau kayak tadi kita omongin iya betul problemnya beda tapi kan tetap hariannya tuh sama yang satu lagi ngomongin kurang air hujan yang satu lagi ngomongin kebanjiran iya yang satu ngomongin keluh-keluh kesah misalnya aduh capek macet dan sebagainya yang lainnya ngomongin masalah aduh ini panen belum aja kena bibit kena hama itu kan sama aja makanya seniman tuh jadilah hama seenggak aja kalau tiap karya ditutupin pohon begitu sih seniman sebagai garis penghijauan di kota ibu kota jangan jangan lapa-lapa ya kan kalau misalnya ada hijau disini kalau masih misalnya masih butuh butuh berkaya kan ada lagi pinggirnya masih kosong hijauin lagi kan satu kota jadi hijau semua ya kalau misalnya rentesnya gitu bagus tapi kan seniman banyak seniman maksudnya seniman bukan hanya stuck disitu itu salah satu tiba-tiba misalnya jadi karya tiga dimensi iya instalasi bagus kan ini kita ngomongin dari tadi ke belakang terus kan kita ngomong ke depan sekali-sekali yuk iyalah ngapain ke belakang mah tengok aja sedikit gitu kita capek lah ngomongin bosen ke belakang mah ngapain ini gitu ke depan gimana kan tapi masa lalu itu bermakna karena adanya hari ini kelas dan jadi satu bahan pelajaran yang sangat berharga kan betul betul ke depannya lo ngeliat Bandung ini bakal jadi apa dengan seninya wah aku gak bisa ngeprediksi kalau ngomongin masalah ke depannya karena semua semua kota menurutku itu sekarang tuh sama sama seniman-senimannya pada gelisah contohnya ada yang di ini apa yang di Bandung ada pameran nih itu banyak orang-orang daerah itu dari Garut datang dan menonton jadi antusiasmenya iya itu kan menarik terjadilah jejari di sini lebih banyak sistemnya tuh galeri-galeri atau kantong-kantong seni komunitas kalau dari komunitas banyak galeri juga banyak nah itu salah satunya itu yang art and cafe itu jadi kantong seni juga ya secara tidak sadar betul dan bagus itu menurutku paling deket yang bakal di Indonesia kalau Bandung kan kita terlalu menyempitkan seni di Indonesia harapannya ke depan gimana nih aku lihat ya aku lihat aku ngebaca juga melihat melihat mengapresiasi sudah keren-keren sudah keren loh Indonesia itu lihat karya-karyanya gak kurang kita seniman sebenarnya seniman kita gak kurang aslinya cuman persoalannya masalah kesadaran sistem seni itu mau gimana sekarang tuh apakah kamu menjadi aset wisata atau menjadi invest negara atau hanya sebagai dekorasi harapan lah gimana harus jadi invest lah harus jadi invest lah harus jadi wisata dunia dong masa kayak kayak lihat-lihat baca-baca gitu kan di ya di seberang sana wah betapa kerennya gitu ada museum ini museum ini museum ini wah yang karyanya tuh kita mana coba ini ini menarik loh bang omongan lo ini barusan hampir gue denger di beberapa podcast belakangan ini loh masalah gimana seni dan turism yang bakal jadi satu impact yang harusnya bisa gede banget betul potensialnya buat gila-gilaan sekarang aja sekarang taruh misalnya Jakarta Bandung Jogja Balik ada gak museum yang yang kayak gimana tuh Kang biar orang jangan disensor lagi museum Raden Saleh misalnya museum-museum maestro minimal jangan-jangan ngomongin yang luar deh museum maestro-maestro Indonesia yang itu kan itu kan menarik Bill menariknya tuh untuk di sisi lain betul investasi wisata tapi kan untuk nilai pendidikan juga bagus ada ada tapi sebagian ajib kalau dari mata gue ya Kang sebagian udah oke lah betul sebagian udah tapi kalau di compare comparenya kita sama tetangga-tetangga masih jauh bisa lebih masih gapnya tuh masih ada masih masih nah sekarang lihat perkembangan apalagi sekarang loh Bill sekarang lihat perkembangan seni rupa khususnya gitu ya di Indonesia wow ini karya-karyanya udah luar biasa udah keren-keren seru-seru aslinya seru-seru mau ngomongin apapun gitu ya ada semua ya ada bener sih ada serius itu yang gue gregetan dari awal kalau maksudnya seni kita tuh udah keren banget sebenarnya seniman ya lah Indonesia seniman sebanyak-banyaknya dan kita punya jagoan-jagoan logikanya gini aja tuh Bill di Bandung di Bandung aja contoh misalnya ada berapa perguruan perguruan tinggi seni di Jakarta wah berarti kan keluarnya itu banyak banget banyak banget tiap tahunnya itu kan memproduksinya lulusan-lulusannya belum yang non non-akademik tapi menarik nih kan gak selesai disitu harus dipikirin juga ini abis dari keluar dari kuliahan dari studinya ataupun dari non-akademisnya kualitas hidup mereka nih harus gimana kondisinya sekarang nih kayak gimana betul betul itu salah satu salah satu persoalan salah satu persoalan yang dari dulu juga begitu di Indonesia kalau masa mau nyalahin yang jadi bukan bukan masalah bukannya lain jadi bukan nyalahin gimana ngomong apa serba salah kita mau ngomongnya apa ya jadi dilema apakah tapi di satu sisi Kang selain dari sistem ya kalau kita sistem mungkin banyakan teman-teman menganggap ya masih bisa dibenahi lah oke itu itu satu hal di lain hal ini sistem yang barusan gue ngomong sistem secara iya cuman sistem dalam pembelajarannya juga gimana nih makanya ada ada joke nih ya kemarin kemarin ngobrol sama teman-teman iyalah kayaknya gak ada itu apa jurusan kolektor gak ada jurusan pengusaha ya itu joke gitu ya tapi emang iya kalau ngomong dulu ngaruh sih Kang kalau kita mau narik lagi ke belakang iya ngaruh saat contoh ya pas Bung Karno punya apresiasi yang besar banget bikin buku seni betul terus sampe beli segala macem karya seniman-seniman dia mencintai kesenian gitu kan maks bukan maksa ya maksudnya lebih kayak membuat orang-orang di kalangan atas untuk di ayo lo beli juga ya sebenarnya dengan beliau membeli orang-orang kan pasti jadi role model beliau betul betul itu juga jadi satu ini karena kita di kita tuh politisasinya terlalu dominan Bil gimana tuh apapun apapun jadi sangat gampang dipolitisasi aduh berhati gimana tuh kan ya kemarin-kemarin aja jangan jauh-jauh gitu temen-temen 404 aja itu kan sangat dipolitisasi banget wah jadi ribu lah gitu kan padahal apa sih gitu kok parno banget gitu liat-liat karya itu parno gitu sampe kayak liat juri iya karena banyak yang bukan hanya di seni yang kayak-kaya gitu kan di sisi-sisi yang lain juga gitu atau petani gitu kan iya waduh disikat dengan pupuknya dengan apanya wah jadi ribu iya ujung-ujungnya kan begitu iya kalau ngeliat kayak nelayan lah yang gue masih bersentuhan itu Bil aku tuh pernah hidup di di beberapa daerah dengan nelayan aduh gue tidak berarti apa-apa begini ini harus gimana ini dari mana dulu ini ngerobahnya atau dan sebagainya udah udah terlalu kompleks sampai kita kadang suka nyampe ada kejadian gini Bil aku datang kesana tuh dengan misi kesenian ya ketemu dengan realita yang yang disitu gitu kan kebayang gak Billy hidup di pantai di sisi di itu makannya disana dari sumber daya laut dan sebagainya gitu ya anaknya sampai tidak mau melaut berarti kan persoalan disitu iya dia lebih suka jadi buruh pabrik daripada jadi nelayan padahal tuh darahnya tuh dari situ karena mungkin iya berarti kan ada ada yang salah disitu kan ya keliatan sih kalau yang salah kalau itu masih bisa dilihat maksudnya ya kalau ngomongin resiko yang dilakukan mereka untuk mencari nafkah ya kang sama terus kualitas hidupnya maksudnya dengan resiko segitu besarnya tapi yang didapatkan tuh kadang suka sedih gitu harusnya lebih diapresiasi betul betul itu kan persoalan nah di kesenian juga begitu di kesenian juga sama begitu geregetan sih itu kayak kebayang gak bel disini disini masih ada karya yang 50 ribu 50 ribu 50 ribu kebayangkan dengan skill dan sebagainya itu kan sama seperti nelayan berangkat subuh atau berangkat malam balik subuh cuma buat bayar bensin bensin doang aduh kadang masih nombok yuk beli kan lebih tau hidup nelayan begitu deh bang maksudnya bener-bener petani juga begitu mungkin begitu 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 petani juga kita misalnya punya sawah cuma dua petak gak jadi apa-apa nombok terus buat pupuk juga sekali panen buat pupuk juga boro-boro makanya kita harus realistis itu ideal tuh bisa kita bermimpi ideal itu harus harus lah kita harus optimis betul kalau kita bersedih hati dan betul ini ya gak bakal maju tapi kita harus realistis juga apalagi dengan industrial yang bikin maksudnya polusi laut lo kok pulau seribu tuh udah ada garis dimana lo ngeliat warna hitam sama biru betul betul sampai astagfirullah betul saya ngerasain banget itu lo kalau ke pulau tunda bang gue tanya ini sampai banyak kan ini emang gak dibersihin oh ini saya bersihin tiap hari cuman dilempar lagi bukan dilempar jadi emang udah ntar dateng lagi saya bawa arus yang buangnya dimana saya bawa arus aku sempat terjebak di pulau seribu di pulau pramuka tiga hari karena badai dan aku tidak bisa ke darat lagi disitu tiga hari sampahnya gila banget wow ini juara banget tapi disitu sebenarnya ya kalau ngomongin seni lagi bang disitu kekuatan seni sebenarnya bisa dibunakan bisa sangat bisa karena kalau kita ngeliat dari zaman dulu kan seni ini jadi tombak buat menyampaikan aspirasi betul 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 seni itu bisa salah satunya untuk merubah sesuatulah meskipun penyadaran juga meskipun harus dilingkari dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya tapi minimal bisa bisa ya lah berkontribusi lah ingetin lah seenggak-enggak aja minimal itulah meningetin jauh ke orang itu kan dari sendiri itu misalnya harus introspeksi atau apa ada planning bikin karya juga apa masih dirahasiakan masih sekarang masih proses saya berkarya terus apa nih bang salah satu yang deket-deket ini bang ini aku mau kolaborasi dengan warga warga beragak bikin kolase big itu salah satunya kalau gue kayaknya gak perlu tanya kalau Mbak Arman udah bilang big itu biasanya gigantic terus ada mau kolaborasi juga sama temen-temen Karawaci pengerang dengan warga juga kenapa nih kok kayaknya lagi deket banget sama warga maksudnya ya gue tau gak juga mungkin kebetulan aja kebetulan aja mungkin gitu ya ya natural aja begitu tiba-tiba harus bareng sama warga ya bareng sama warga karena lo kan juga seorang seniman yang banyak angkat masalah politikal isu dan isu-isu sosial berat banget bahasa halusnya padahal gue antisosial kalau gue ngeliat dari karyanya sih sosialis karena gue ngerasain loh bil aku tuh ngerasain bukan bukan sok-sok moralis atau apa karyaku tuh karya yang kayak begini misalnya kita buka pintu depan rumah tuh udah persoalan sama sama dan banyak yang saya pikirkan begitu nah kebetulan saya hidupnya di dunia kesenian diaplikasikan dengan kesenian terlalu naif kalau bilang moralis kalau seandainya maksudnya kita ngeliat kalau masih punya jiwa lo ngeliat sampah di jalanan segitu banyaknya lo pasti punya hati buat menahikan iya hal-hal yang hal-hal yang sederhana begitu kayak lihat aduh ini harus bagaimana harus bagaimana akhirnya jalani aja nah kebetulan sekarang mungkin lagi apa lagi berteman dengan warga ya jalan aja dengan warga besoknya misalnya tiba-tiba harus bareng sama Billy ya bareng sama Billy pentingnya kolaborasi menurut lo sendiri gimana bang ya penting lah manusia tuh makhluk sosial lebih ber karya kita bikin karya itu kan hasil kolaborasi pikiran hasil kolaborasi visual dan sebagainya original is nothing Bill iya original is nothing ya original is nothing sekarang apa coba sekarang kan kita misalnya ngomongin karena kita misalnya tersentuh dengan persoalan-persoalan sosial pandangan kita kan telinga kita masalah isu-isu sosial kita ngomongin misalnya ngomongin oh masalah seni ini harus jadi apa gitu pandangan kita telinga kita kan langsung ke masalah itu itulah jadi makhluk sosial itu kan jadi dari mana-mana kan jadilah bentuk baru hasil kolaborasi kolaborasi pikiran atau fisik atau apapun lah ya meskipun itu udah ada kayak begini misalnya kita beli baju dari toko ini selana dari toko ini sepatu disatuin jadi model fashion fashion baru konsep baru trend baru trend baru gitu kan kitanya mana gitu kita nyama ini cukup ini sama ini wajah yang paling penting bang lu ini kalau salah satu seniman yang konsisten udah berapa tahun berkarya eh cat semprot sekarang berapa 40 ribu 30 sampai 4 ribu gua beli cat semprot 4.500 loh dari harga 4.500 model banyak bang gimana model banyak gak juga kan bekerja saya itu begitu untuk kesenian itu saya harus bekerja apapun ya pekerjaannya itu ya itu bagi dua bagi dua udah ini kan kesenangan gua rohani gua buat buat saya pribadi apa kesenian saya itu udah kebutuhan rohani udah kebutuhan iya udah kebutuhan udah kebutuhan kalau lo dilarang buat berkesenian siapa yang melarang siapa yang melarang jaman sekarang berontak mas gitu ya kalau misalnya kita masih bernafas begini ya pasti berkesenian terus apapun gitu ya itu itu rahasianya apa bang buat konsistensi itu semua kalau dari lo sendiri waduh apa ya karena mungkin panggilan kayak gini aja Bil kita mulai sesuatu itu kan harus dengan suka harus dengan bahagia harus dengan tenang dengan hal-hal yang kayak gitu itu salah satunya kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang tidak tidak suka ngapain dilanjutin gitu itu jadi bakteri loh kita minum kopi itu karena suka kalau kita iya kalau kepaksa jadinya berantakan berantakan tinggalin itu jadi bakteri loh kalau kita terpaksa itu entah bakteri ini bakteri apa itu segala macam jadilah munafikan aduh berat iyalah pekerjaan yang kita tidak suka tapi dikerjakan kan itu gak bagus menurut aku berarti emang dari passion satu pertama panggilan jiwa juga iya kalau kalau kata orang Sunda maka betrik apa tuh betrik tuh kayak gitu kayak gitu kayak ada kesabet gitu ya jadi begini udah terus lo inget gak pertama-tama karya-karya lo kayak gimana sih aku langsung kecurat-coret sih nyoret-nyoret masjid waduh iyalah bil kalau wah itu masa lalu banget masa lalu banget kayaknya gak apa ya tapi kalau kalau di gue gue suka ketawa sendiri apalagi kalau ketemu temen lama yang dikabung gelo manih sampai sekarang lu masih begitu apa yang berubah itu apa kalau dibilang ya pasti banyak berubah banyak sangat banyak berubah tapi yang penting esensinya tidak berubah ya kan kayak gitu misalnya kita berkarya karya apapun mau digital mau fisik mau apa mau apa silahkan bebas mau ngegambarnya pakai apa esensinya tetap gak akan hilang itu hanya cuman media doang kan cuman media kenapa mempersoalkan ini kertas ini kanvas ini apa ini tembok kecuali udah ngomong ini galeri enggak juga enggak juga kan seniman seniman itu membawa pikiran gitu kan maksudnya kayak gini bil jangan jangan di kertas di kanvas gambarnya ya biarkan aja misalnya sukanya di kertas kenapa kecuali kalau misalnya kitanya yang ingin oh sekarang saya pingin ini biarkan aja entah mau dari bambu entah apa bebas banget emang hidup lo bang ya tapi emang harus 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 memerdekakan diri bil kita tuh harus memerdekakan diri gak ada ngomongin masalah kebebasan tuh gak ada udah harus berdeka harus membebaskan diri kita harus membebaskan diri ya kak kan beda bil antara misalnya ngomongin masalah kebebasan dengan pembebasan kalau kebebasan tuh nonsense nonsense disitu tuh ada konvensi konvensi ada aturan aturan tetep berbenturan dengan sistem berbenturan dengan individu individu yang lain tapi kalau kita membebaskan diri minimal kita membebaskan mengeluarkan apa yang kita inginkan apalagi kita misalnya di dunia kesenian gitu bebaskan aja gitu pembebasan tuh abadi lo nyampe terus aja makanya kalau gue ngeliat juga itu kayaknya alesannya lo kayaknya gue kayak sekarang nih bang kita podcast langsung sikat aja udah ya karena apa maksudnya kalau misalnya moodnya kan sekarang gini kan seniman tuh mood mood tuh berarti bukan mau tidak mau bukan mood tuh ketika misalnya moodnya kita lagi ngegambar Billy aja sekarang misalnya lagi moodnya tuh tentang ngomongin masalah Raden Saleh datang gue misalnya Bill ngomongin ini dong ngomongin tentang sawah gak dapet karena moodnya lagi disitu mau dinyambung nyambungin juga susah bakal berat dan gak gak bakal bercerita gak bakal kuat ceritanya nah misalnya tiba-tiba Billy ngotak emang moodnya gue lagi berkarya pas banget lagi berkarya terus Billy juga lagi berkarya kan ini kan karya ini kan karya ini karya jadi karya karya digital kolaboratif karya digital ini ini karya digital ini banyak orang yang tanpa kita sadari di belakang layar segitu nah itu Bill kontribusi sosial seni itu salah satunya Billy berkarya ini berarti udah menghidupi berapa kepala di situ kebayang gak udah bikin menghidupi beberapa kepala di situ apalagi kalau misalnya yang bikin karyanya timnya udah berkeluarga misalnya semua kali sekian jadi keberkahan tersendiri itulah kontribusinya itu karya seni itu seni yang real makanya saya selalu menghormati orang-orang dulu gitu ya seniman dan sekarang juga ada gila dia berkarya itu dia udah menghidupi ada beberapa puluh kepala dengan karyanya iya bener sama kayak makanya aku selalu respect ke karya-karya orang itu gitu iya yang mudes maksudnya punya kayak bill ada bill aku lihat sendiri gini seniman itu keren banget gimana dia bikin karya bikin karya aku pertama gak tau dia berkarya di studio nah pas tiba-tiba aku ketemu sama dia ibu-ibu di lingkarannya dia story aku udah begini udah begini udah begini wow itu impactful bener-bener dan kerasa gitu yang dibutuhkan dia kan realistis real gitu oke misalnya nyulamin ini nih bikin sehari daripada ngegibah mendingan jadi keberkahan tersendiri kan itu kan karya so lihat orang-orang yang bikin patung karya patung menarik nih bang berapa banyak pegawainya dan patung itu berapa banyak menghidupi sampel ini kita lagi di Bandung salah satunya Pak Nyoman lah kita lihat tuh ratusan ratusan yang menggantungkan hidup di patung itu 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 baru yang disitu belum keluarga di rumahnya belum keluarga yang di rumahnya nah industri itu begitu ngomongin seni industri itu menurutku itu begitu jadi emang harus ada impact nyata harus ada impact nyata yang balik dan itu dan udah kejadian gitu sekarang lu ngomong ngomong masalah ABCD wacana dan sebagainya lu udah ngehidupin orang belum gua udah real tuh yang ngegantungin hidup buatan gua tuh misalnya itu keren itu balik ke dasar yang tadi kita obrolin itu kan atau misalnya kita sederhana aja kita berkarya di kanpas bisa ngegambar atau apa pembuatkan pas itu tukang kaleng tukang ini tukang ini kita harus kesitu juga tarinya tuh pemajuan ekonomi sama dengan kalau bikin karya di jalanan orang jadi pengen nonton kesitu iya betul itu berapa starling yang kejual gara-gara banyak banyak gitu ininya tuh apa kaki-kakinya tuh untuk karya tuh kontribusi kontribusi sosialnya tuh jadi jangan jangan ngomongin masalah yang seni bisa merubah sistem dan segala nanti dulu gitu ini yang real itu harus dilingkari dengan ilmu-ilmu yang nggak bisa seni berjalan sendiri iya tanpa ilmu-ilmu yang lain gitu harus ada bisnis site-nya dan segala macu wih keren tapi minimal ini lah buka pintu tuh udah persoalan gimana nih seni gua harus-harus menyelesaikan persoalan itu anak yang minta susu nangis-nangis misalnya kayak Pak Sujoyono realis nasi jiwa ketok yang penting bisa makan nasi pada pada jaman dahulu aja udah ngomongin itu sekarang tuh sama cuman masalahnya ya ininya aja apa perkembangan aja yang berbeda masalahnya tetep sama kayak gini ya tuh mobil makanya saya suka bukan masalah ngomongin pembenaran dengan karya gua ya gua bikin karya digital nih udah deh gua mau masang di tembok itu misalnya kan si gambar digital itu tuh dibawa ke percetakan di print disitu berapa yang hidup disitu ingetakan gua bayar gitu iya meskipun uangnya dari mana dari mana entah gitu kan tapi kan udah menghidup gitu iya satu keberkahan tersendiri satu keberkahan tersendiri makanya seni tuh udah jadi kebutuhan rohani itu gitu kokil bang sebelum diputus nih terakhir sebelum gua masih pengen dari lo sendiri buat kemarin gua pernah nanya di awal kita podcast tuh buat generasi muda wejangannya apa ya matrit gila lo buat jangan iya tetep gua mah jangan biarkan otakmu sadar jangan biarkan otakmu sadar tidak ada kebebasan yang ada hanyalah pembebasan yang abadi biar gak salah faham coba jelasin dikit bang iya karena kenyataan itu berkembang kenyataan itu berkembang terus berkembang terus kita mau diem dengan perkembangan begini dengan teknologi yang super super giga begini kita harus berkembang kalau misalnya kita tidak membebaskan diri masuk ke dunia itu repot udah aja diem di gunung sendiri harus bisa mengikuti pakar kembangan zaman iya harus harus bagaimanapun karena ya karena kita masih hidup loh iya gak bisa kalau misalnya kita ke wah ya gua mah begini silahkan gitu kalau misalnya itu pilihan gitu problem yang sekarang ya diselesaikan dengan cara sekarang iya problem sekarang yang diselesaikan sekarang masa lalu ya masa lalu keren banget thank you banget ini bang ini ilmu yang banyak kita dapetin hari gokil banget bang makasih sekali lagi by the way temen-temen thank you banget udah ngobrol-ngobrol dengerin kita ngobrol-ngobrol bareng bang arman ekmove salah satu seniman street art yang gokil banget bang kalau mau nyari lo untuk ada yang mau kolaborasi ada yang apapun itu nyari lo dimana bang kasih tau biar temen-temen juga bisa ada di instagram juga DM aja langsung DM aja langsung di instagram ekmove tuh dia ntar kita kasih juga di description ya thank you bang sekali lagi bang thank you aman 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 aman